Ya, biar kita bisa lihat bahwa teman-teman merespon kita dan merespon Tuhan. Shalom sekali lagi teman-teman. Siap, provoci Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bawa hati kita, kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. 1, 2, 3, go. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab dah ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sejuk di hadapannya. Sama-sama katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab dah ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sejuk di hadapannya. Yo, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus, Kristus yang pernah busku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus, Tuhan dan Raja ku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Everybody say. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sejuk di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, Yesus, Tuhan dan Raja ku. Ku puji, ku puji, ku sembah, Yesus, Kristus yang pernah busku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus, Tuhan dan Raja ku. Ku puji, ku sembah, Yesus, Tuhan dan Raja ku. Ku tu, ku sembah, Yesus, Tuhan dan Raja ku sembah. Haleluya Amin Haleluya Say haleluya Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluja, Amen Haleluja, Amen Haleluja, Amen Haleluja, Amen Haleluya, Haleluya, Amen Tuhan Yesus baik, Amen Mari kita sama-sama siapkan hati kita Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan Kita siapkan hati kita, kita buka hati kita Fikiran kita, mari kita fokuskan semuanya Berikan waktu dua jam ini Untuk fokus kepada Tuhan Yesus Mungkin seminggu ini Kita ada bolong-bolong, kita lupa sama Tuhan Tapi hari ini Mari kita sama-sama datang ke hadiah Tuhan Semuanya besar kasih setia Tuhan Bersyukur Tuhan Sungguh besar setiamu Nyata di sepanjang hidupku Daramu telah layakan kehidupanku Tidak ada kata yang bisa Lukiskan indahnya kau Tuhan Bagimu segala pujian Dan kemuliaan Oh, ku tinggikan engkau Tuhan Oh, ku tinggikan engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan kenara Selamanya 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 Yesus Sungguh besar setiamu Nyata di sepanjang hidup kami Tuhan Tidak ada sepanjang hidupku Darahmu telah layakan kehidupanku Tidak ada kata yang bisa Tidak ada kata yang bisa Lukiskan indahnya Lukiskan indahnya kau Tuhan Bagimu segala pujian Dan kemuliaan Ku tinggikan engkau Tuhan 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 Oh Tuhan, melebihi segalanya. Lebih jalan ku menyembah dalam rodanku. Kami pikirnya, engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih jalan ku menyembah dalam rodanku. Dalam rodanku menyembah dalam rodanku menyembah selamanya. Selamanya menyembahmu. Oh Tuhan, tinggikan kau selamanya. Selamanya menyembah dia. Selamanya menyembah dia. Selamanya menyembah dia. Tinggikan dia. Tinggikan dia. Tinggikan dia. Puji lah dia. Tinggikan dia. Selamanya menyembah dia. Sampai Yesus Sebab dia layak hidup Mari agungkan dia Mari tinggikan dia Sebab dia yang layak disempat Ditinggikan Kami bersyukur Tuhan Kami pilihku Kau ada pesertaku Di sepanjang hijauku Terima kasih 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih 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 Pasti terjadi Jangan mengubahkan Indonesia Indonesia Hanya namamu Tuhan ditinggikan Atas seluruh umbi Hanya namamu Tuhan ditinggikan Hanya namamu Tuhan ditinggikan Hanya namamu Tuhan ditinggikan Atas Indonesia Terima kasih Tuhan Yesus Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas Indonesia Apapun yang terjadi kami akan terus Meninggikan namamu Tuhan Berdoa setiap hari Sampai semua rencanamu digenapi Terima kasih roh kudus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Berapi kami semua Tuhan Untuk boleh menerima firmanmu Melalui hambamu Roh kudus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan terima kasih ya Tuhan terima kasih ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kami rindu melihat engkau Kami rindu mendengar suaramu Dengan telinga kami Sucikan kuduskan Tahirkan Layakkan kami semua Untuk boleh berjumpa dengan Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Urapi mulut atas bibir hambamu Layakan hamba untuk menjadi penyambung lidahmu Tuhan urapi para pembina Para pemimpin Urapi semua sahabat-sahabat Shine HOG ya Tuhan Tuhan biar pengorapanmu Memampukan kami Menangkap apa yang menjadi Isi hati Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak ini kami Anak-anakmu Kami kangen dengar suara Bapak Berbicara lah Kami siap untuk mendengarkannya Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Mari yang percaya Sama-sama katakan Amin Amin Salam Salam Semuanya Ya Pertama Salam kangen Ya Kalau ingat dulu Setahun sekali Pasti kita ketemuan ya Dan gak berasa Sekarang sudah Masuk tahun kedua Ya Tahun kedua kita Gak bisa berjumpa Secara fisik Tetapi Syukur kepada Tuhan Kita masih tetap ketemu Walaupun secara online Nah Dengar HOG Gimana keadaan kalian Saat-saat ini Dengar saat-saat ini Adalah saat-saat yang Tidak sedang baik-baik saja Indonesia sedang mengalami Pecah rekor tiap hari ya Kita sedang Mengalami Semua firman Tuhan yang dulu Sering kita baca Sering kita dengar Seingat gak Kalau di masa yang lalu Kita pernah nyanyi lagu Walau seribu rebah Ya Dan Ternyata Indonesia Pecah rekor Ya Hari Jumat kemarin 1566 Orang meninggal Perhari Ya 1566 HOG Percayalah Data itu Margin errornya Masih 30-40% Ya Kenapa? Karena data dari RT Ke RW Ke Kelurahan Dari Kelurahan Masuk ke Provinsi Dari Provinsi Masuk ke Nasional Ya Dari Rumah Sakit RSUD Dari Puskesmas Rumah Sakit Swasta Yang meninggal Saat Isoman Kau cuma ingat Salah satu Leader Kita Yang di Jogja Dia sebenarnya Kuliah Kedokteran Semester Belum lulus Sebenarnya Tapi karena Keadaan genting Kekurangan tenaga Akhirnya Dia ditugaskan Nah Dia bercerita Dalam satu malam HOG Dalam satu malam Dia bilang Sempat meledak Di RSUD Dia Lebih tepat Bukan satu malam Dalam satu hari 60 Jiwa Melayang Nah Kakak Cuman mikir gini RSUD Di Jogja Satu RSUD 60 orang Dalam satu hari Kebayang gak Kalau itu seluruh Jogja berapa Kebayang gak Kalau seluruh Indonesia berapa Tapi hari ini Ada 99 Akaun Yang join Dalam pertemuan Siang ini Dengar Tuhan Tetap Baik Katakan Amin Kakak gak ngerti juga Kondisi kalian Satu persatu Gitu ya Mungkin Kau ngalamin Dampak Ada yang kena Pemotongan gaji Ataupun Ada yang kehilangan Kita ada di Masa-masa yang Sangat sulit Sangat sulit Hampir tiap hari Ada Zoom Ya Untuk penghiburan Puji Tuhan Hari ini Belum ada Kakak ingat Pas hari Jumat kemarin Lagi Jam 4 sore Ya Jam 4 sore Jam 4 sore Jam 16 ya Pukul 16 Tiba-tiba Salah satu Pembina WA Kakak Kak Angga Ini 1630 Ada Ibadah penghiburan Salah seorang Orang tua Dari GC Ada yang meninggal Mamanya Oh yaudah Setengah jam ya Bisa siap-siap Lalu habis itu Ada tambahan note Note-nya adalah Kak Angga Ini anak GC ini Yang meninggal Mamanya Dan papanya Sudah lama Pisah rumah Jadi kebayang gak Seorang anak GC Yang ngasih SMP Ini masih GC awal Baru dari sekolah Minggu naik ke GC Mama papanya Sudah pisah rumah Sekian lama Dan hari itu Mamanya dipanggil Tuhan Lalu Beberapa hari kemudian Berturut-turut Ada Plaster keluarga Kakaknya Di Yud Baru lulus kuliah Adiknya yang nomor dua Baru mau masuk kuliah Lalu Mereka berdua Punya dua orang adik lagi Yang Punya Kebutuhan khusus Special need Jadi kebayang gak Ini kakak adik berdua Punya adik dua lagi Jadi berempat Dan adik yang nomor tiga Dan keempat ini Special need Nah ketika klaster keluarga ini terjadi Papa mamanya kena Anak-anak cepat pulih Tetapi papa mamanya Kritis Lalu apa yang terjadi Papanya masuk rumah sakit Eh mamanya masuk rumah sakit duluan Ketika mamanya masuk rumah sakit Tiga hari Kemudian Kalau lupa tiga atau empat hari Akhirnya Mamanya meninggal Dan kemudian kita diinformasikan Mama meninggal Dan papa ada di IGD Dan Keempat anak ini di rumah sendirian Dengan segala macam cara yang kita bisa Ya kita kirimin makanan Ya thanks Bersyukur ya Udah ada Makanan online ya Ada ojek online Udah bisa kirimin Kenapa? Karena untuk masuk kompleknya juga Kita tahu sekarang sulit banget Terutama di Jawa ya Jawa ada pembatasan Pergerakan Susah banget Keluar masuknya susah Lalu ketika mamanya meninggal Nah kakak perhatiin ya Kakak Merasa diberkati sih Dari setiap zoom Penghiburan Sungguh Kembali tergenapi firman Tuhan Lebih baik ke rumah duka Tapi emang dari dulu kakak lebih suka ke rumah duka sih Daripada ke pesta Kenapa? Karena pertama di rumah duka itu gak rebut makanan Kalau pesta itu rebutan makanan Mau hotel bintang 3 Sampai bintang 5 Begitu doa makan selesai Waduh Itu prasmanan Mau yang gerobakan Penuh dengan antrian Jadi kakak itu Gue termasuk yang gak suka ngantri Tapi bukan berarti nyerobot ya Enggak Gue gak suka nyerobot Tapi gue juga gak suka ngantri Gitu loh Kakak ingat tiap kali Kalau kita mau ke wedding ya Itu pasti ada dilema Istri kakak nanya Kalau kita ke wedding kan Pasti ada persiapin amplop gitu ya Mau kasih berapa? Lalu itungan yang sederhana Nah ini nanti kan Kalian juga akan merit semua nih Itungan sederhananya adalah Kita hitung biaya makannya Lalu dikali 2, kali 3 Nah itu baru memberi Kalau biaya makannya doang Berarti cuma baru impas Gitu loh Nah ini hotel nih Kita boleh hotel bintang 5 Kita udah tau dong Itungan perpiringnya berapa Tetapi begitu selesai makan Eh bukan Selesai acara Gitu ya Selesai Pas semua pada makan Kita salaman Kita gak ikut makan Kakak paling males ngantri Akhirnya gue tetep makan Di nasi goreng pinggiran Tinggal istri Gue bilang gini Ini bak Ini kasih biaya hotel bintang 5 Makannya tetep kaki 5 Ya So Teman-teman Satu hal yang kakak perhatikan Dari zoom-zoom ini Ini orang tua Orang tua GC Orang tua youth Orang tua Sekolah minggu Anak sekolah minggu Yang notabene mereka jemaat biasa Mereka Setia Iber-ibadah Tapi mereka bukan pengerja Tetapi apa yang terjadi Dari semua Ibadah zoom itu Kakak melihat Kesaksiannya luar biasa Kemarin Hari Jumat Teman kantornya Kesaksian Sampai nangis Teman kantor Teman bank Teman alumus Bahkan ada yang tetangga Bahkan ada yang beda agama Karena dari atributnya Kelihatan gitu ya Mereka Menyampaikan ucapan Belah Belah Sungkawal Dengan tetesan air mata Bahkan sampai sesuguhkan Jadi yang kita Gak begitu kenal pun Jadi terharu Sampai akhirnya Satu hal yang kakak dapatkan Teman-teman Sian Di dalam Tuhan Tidak ada yang biasa Katakan amin Jemaat aja Kesaksiannya luar biasa banget Kesaksiannya luar biasa banget Bahkan sampai ada yang Nangis Nangisnya itu Sesuguhkan banget Sampai Kita harus nunggu Dia selesai nangis Untuk dia bisa Menyampaikan Ungkapan Belangsukawanya Ya Dengan satu hal Benar-benar remah Buat kakak Di dalam Tuhan Tidak ada yang biasa Amin Ya Nah so Akhirnya Sang mama meninggal Papa di IGD So papa tidak ikut Acara pemakaman Yang memakamkan adalah Saudara yang lain Tapi seminggu kemudian Teman-teman Sian Seminggu kemudian Papa ikut dipanggil Tuhan So papa mama Cuman Beda satu minggu Meninggalkan Empat orang anak Dan anak yang nomor dua Baru mau kuliah So Teman-teman Bisa lihat gak Indonesia sedang Tidak oke Dan Kedukaan itu Gak bisa selesai Dengan kita cuman Mengucapkan Deeply sympathy Gak selesai Beberapa minggu Sebelum kejadian itu Sepasang suami istri Yang Di salah satu cabang Gereja kita juga Sepasang suami istri ini Masih muda Istrinya sedang hamil Tujuh bulan Dan Punya anak pertama Usia dua tahun Jadi dua-duanya masih baby Yang satu di perut Yang satu baru dua tahun Suami istri ini Terkenal Sangat ringan tangan Ibadah WBI Dia bantu Lansia Dia bantu Ibadah GC Sekolah minggu Dia selalu Mereka berdua Ringan tangan banget Mereka dikenal Di cabang gereja itu Lalu ketika COVID Tinggi-tingginya Di Jakarta Mereka berdua Juga kena Ketika kena Kesulitan rumah sakit Sangat sulit Singkat cerita Teman-teman gereja Bantu Cabang ini Ke cabang ini Akhirnya dapat rumah sakit Tetapi mereka harus pisah Pisah rumah sakit Suami di rumah sakit A Istri di rumah sakit B Dua hari setelah perawatan Sang suami dipanggil Tuhan Sang suami dipanggil Tuhan Lalu ketika Sang suami dipanggil Tuhan Perawat Ngumpetin handphone Istrinya Kenapa? Karena menjaga kondisi istrinya Supaya gak drop Jadi gak boleh tahu Gitu ya Nah tapi namanya Suami istri Gitu ya Mungkin ada feeling Setelah dua hari Dia gak pegang handphone Istrinya Ngotot Minta handphone Begitu dia dapetin Apa yang terjadi Dia baca Dia scroll Lalu singkat cerita Dia dapatkan suaminya Yang dikasihi Sudah tidak ada Saat itu juga Tiba-tiba kondisi Ibu ini drop Dia drop Dalam kurang lebih Sekitar dua 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 setengah jam Dokter mengadakan Tindakan operasi Bayi dalam kandungan Harus dilahirkan Secara Prematur Dan Ibu ini dipanggil Tuhan juga Teman-teman Kebayang gak Kita sedang menghadapi Hari demi hari Dimana sahabat-sahabat kita Orang-orang yang kita kenal Juga dipanggil Tuhan Kita gak bisa bilang Wah Tuhan lagi menghukum Indonesia Gak juga Karena sahabat-sahabat kita Pun ada yang dipanggil Tuhan So hari itu Seorang bayi lahir Bersama kakaknya Yang umur dua tahun Dan mereka berdua Sudah kehilangan Papa mamanya Begitu banyak Yatim piatu Yang ada di Indonesia Kakak ingat Waktu titik Apa ya Dibilang depresi Ya enggak gitu ya Tapi ya Dibilang stres Hamba Tuhan Masa stresi gitu ya Tapi kan kita semua manusia Kakak sempat cerita Sama Bang Jo Kalau kalian kenal Bang Jo Raja Buguk Karayon 1G Lalu tiba-tiba Bang Jo cuman bilang begini Enggak Ayo pikirin Gimana untuk bisa gembalain Anak-anak yatim piatu ini Kakak cuman bilang Aduh gimana caranya Bang Gimana caranya HOG Dengar persiapkan diri Kalian Katakan amin Saat ini Yang SMP Yang SMA Kalian enggak terlalu kecil Untuk melayani Tuhan Yang kuliah Ingat Kalian sudah mulai Beranjak dewasa Yang udah kerja Yang udah punya penghasilan Apalagi Amin Pelayanan kali ini Bukan cuman doa Kali ini kita doa Plus air mata Dan bukan Mungkin enggak cukup Hanya itu Kita harus kirimin Makanan Vitamin Kakak punya seorang sahabat PPA Di salah satu cabang gereja Kita juga Sekeluarga Dia kena COVID Akhirnya papanya Dipanggil Tuhan Dan dia tahu Betapa sulitnya Untuk cari Obat dan vitamin Nah pelayanan dia Saat ini adalah Dia cariin obat Jadi kalau teman-teman Ada yang sakit Akan kontak dia Dia bisa cariin Walaupun harganya Sangat luar biasa Shine Lihat kakak baik-baik Ingat enggak Tuhan Yesus Pernah bilang begini Tuayan banyak Pekerja sedikit Amin Dan inilah Masa-masa itu Saya ingat Kalau kalian adalah Pengerja gereja Maka kalian pasti Jadi pengangguran Kenapa? Karena gereja lagi Online Semua acara Dilakukan online Tetapi Tuhan tidak Memanggil kita Jadi pengerja gereja HOG Tuhan memanggil kita Sebagai Pekerja Tuayan Ayo katakan Saya pekerja Tuayan Dengar jiwa-jiwa Diluar Butuh Tuhan Mereka butuh Tuhan Kalau kita Pekerja untuk Tuayan Kalau kita Pengerja gereja Kita yang fokus Oh iya Gue WL Gue singer Gue pemusik Saya pengkotbah Itu pekerja Gereja Yang bertugas Kalau gereja Buka Tapi kita Pekerja Untuk Tuayan Biarlah Masa-masa Yang Harusnya Tuhan Segera datang Katakan amin Kakak gak kebayang Apakah kita akan Melewati Masa covid ini I don't know I don't know Apakah covid ini Akan redah Karena menurut kakak Kalau covid ini Redah pun Dampak ekonominya Akan parah Sekali Kadang status Sosial Seorang ahli Pernah bilang Begini Saat ini Seleksi alami Seleksi alami Dalam arti Cuman orang yang punya Uang Yang bisa beli vitamin Cuman orang yang punya Uang yang bisa hidup Sehat Wah ini seleksi Alami banget Dengar Kakak percaya Si Tuhan Segera datang Katakan amin Nah kebayang gak Kalau nanti Tuhan datang HOG Kita semua di rumah Tapi kita semua di rumah Bukan pengangguran Amin Kita di rumah Bukan cuman Buat nonton drama Korea Dari seri A B C D E No Kita di rumah Bukan cuman main game Sampai Jempol Kapalan Jempol tangan Sama jempol kaki Sama-sama kapalan No Tapi walaupun kita di rumah Kita tetap melayani Tuhan Amin Ayo kontak Sahabat-sahabat kalian Teman kampus Teman sekolah Ya Kontak keluarga kalian Yang sakit Kakak sudah masuk Ke Minggu kelima Minggu kelima Tiap malam Setiap malam Jam 8 sampai jam 9 Kita zoom doa Bersama teman-teman Yang kena covid Ataupun keluarganya Kena covid Ini udah masuk Minggu kelima Tiap malam Jam 8 sampai jam 9 Karena Orang yang kena covid itu Perlu ditemenin Kita doain Banyak yang sembuh Tapi ada juga yang dipanggil Tuhan Ya Jadi kakak Bayangkan begini Waktu kita di rumah Kita tetap melayani Tuhan Bahkan gak ada jam ya Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang Wah berbahagialah Berbahagialah hamba Yang ketika Tuhannya datang Ia sedang bekerja Katakan amin Kita sedang bekerja Kita sedang melayani Nah sekarang So Masuk ke dalam tema mentor Gitu ya Mentor itu Begitu kita bicara soal mentor Maka kita akan ingat satu kata Prestasi Mentor untuk apa sih? Untuk bisa berhasil Betul gak? So mentor Identik Yang mirip-mirip Itu adalah coach Ya Seorang Kita sedang Ya aneh juga sih ya Meskipun kelihatannya dipaksakan Ya itulah new normal Olimpiade Tokyo sedang jalan saat ini Indonesia sedang mengharapkan mendapatkan emas Gitu ya Tetapi atlet yang terkirim di Olimpiade Tidak mungkin Atlet yang Tidak punya pelatih Yang setuju katakan amin Dengar-dengar Dengar-dengar Mungkin Memang ada atlet-atlet alami Yang bagus Tapi mereka gak akan pernah masuk Olimpiade Mereka gak akan masuk pertandingan Liga level internasional Kalau mereka gak punya pelatih Nah demikian juga semua yang ada disini Jadi biasa kalau kayak beginian Q&A anak muda rame nih Perlu gak kakak rohani? Perlu gak punya mentor? Tidak ada pemain Yang akan masuk Kedalam pertandingan Tanpa seorang pelatih Yang mengerti katakan amin Nah so Kalian butuh Seorang pelatih Dalam kehidupan kalian Tuhan ada taruh beberapa Pertama ada orang tua Betul ya Orang tua pun bisa Orang tua jasmani Dan orang tua rohani Nah lalu Berbahagia lah Kalau yang kalian punya mama-papa Mama-papa kalian Udah dalam Tuhan Ya Ada adik Sahabat-sahabat Shine Dengar Jangan berantem Sama keluarga kalian Ini karena Stay at home-nya kelamaan Banyak yang tadinya akur Mulai berantem Mulai ribut Tapi Shine Kakak mau kasih tau Adalah sesuatu yang sangat sedih Kalau anggota keluarga mu Ada yang kena covid Kenapa? Karena begitu Papa mama kena covid Masuk rumah sakit Dan kalian gak akan pernah ketemu lagi Ini yang dialami oleh banyak adik-adik kita Hasil dari rumah sakit cuma dua Bisa pulang Atau pulang ke rumah bapak Nah kebayang Berapa banyak adik-adik yang kehilangan orang tuanya Mereka nyesel Kenapa? Karena Sebelum kejadian covid Mereka sempat teribut So shine Berdamailah dengan keluarga kalian Yang setuju katakan amin Yang bilang amin mungkin Keadaan keluarganya lagi baik-baik Yang lagi sulit bilang amin Mungkin karena lagi berantem Lagi gesekan Tapi dengar Apa yang membuat kalian tidak bisa mengampuni Yang membuat kalian tidak bisa mengampuni Adalah Harga diri kalian Ego kalian Yang membuat kalian Tidak mau menuruti firman Adalah harga diri kalian Dan tanpa sadar itu adalah kesombonganmu Tapi jika kamu rendah hati Kamu rendah hati Ciri orang rendah hati Dia pasti gampang berdamai Amin Yuk buka bersama-sama yuk Yohanes 15 ayat yang ke-8 Yohanes 15 ayat yang ke-8 Demikianlah firman Tuhan Kalian ikut baca Keluar suara Kuping dengar suara kalian sendiri Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Dengar Opa Niko bilang Yang lihat Tuhan Yesus naik ke sorga Adalah murid Demikian juga yang akan menyaksikan Tuhan Yesus Datang untuk kedua kalinya Adalah murid Biarlah kita semua jadi murid Katakan amin Nah tetapi Syarat menjadi murid adalah Kamu harus mempermuliakan nama Tuhan Nah sekarang yuk Coba definisi mempermuliakan Bagaimana cara kita mempermuliakan Seringkali tanpa sadar Keberhasilan kita Yang untung kita Setuju gak? Kalau ranking Kan yang bagus juga kamu Yang dikenal kamu Yang dapat hadiah Kamu Kalau kumlaut Yang gampang cari kerja Kamu juga Ya betul Ada sedikit kebanggaan Bagi orang tua Wah orang tua bangga banget Kalau anaknya masuk UMPTM Betul ya Anaknya berhasil Anaknya bisa punya Rumah Sebelum 30 tahun Nah yuk Yang yuk Yang dewasa muda Jangan duit Jangan duit habis Gonta-ganti handphone Harus mulai punya target Yang lebih tinggi Tapi bersyukur lah Kalau dulu Dulu Gonta-ganti handphone Apalagi Sepatu warna-warni Betul gak? Baju kuning Sepatu kuning Baju merah Sepatu merah Sepatu tanpa sadar Udah kayak pinsil warna 12 warna Lihat Lihat tanpa sadar Kita dandanin diri kita Tapi syukur Ketika pandemi ada Tuhan ajarin kita Untuk murah hati Kakak percaya Semua yang ada di sini Kalian juga Sudah murah hati Pasti kalian pernah Beliin makanan Buat temen Cariin vitamin Dan sebagainya So COVID Yang Tuhan izinkan ini Untuk kebaikan kita Merubah Keegoisan kita Nah so Bagaimana Bapak dipermuliakan Jika Kamu Berbuah banyak H.O.G Highlight ini baik-baik Tidak ada pohon Yang makan buahnya sendiri Setuju? Lu gak percaya Lu googling Lu gak percaya Lu cari di Wikipedia Coba cari pohon apa Yang makan buahnya sendiri Ntar kalau ada Tolong WA-in ke kakak Tidak ada pohon Yang makan buahnya sendiri So Shine Dengar baik-baik Keberhasilanmu Bukan untuk dirimu Kesuksesanmu Pencapaianmu Bukan buat kamu Yang mengerti Katakan amin Ranking Kumlaut Gaji yang kamu terima Itu bukan buat kamu Karena pohon Tidak pernah Makan buahnya sendiri Pohon itu Kakak punya pohon Waktu kakak pindah rumah Kesini 7 tahun yang lalu Istri kakak bilang gini Gak tanem pohon mangga Yuk Oke siap Kita cari bibit Ke IPB Cari pohon mangga Gue inget banget tuh Gue belinya mangga Harum manis Kita belinya Mangga harum manis Yang jual Bilangnya Harum manis Begitu bertumbuh Empat tahun kemudian Empat atau lima Tahun kemudian Ternyata isinya Bukan harum manis Mangga gedong Kok buahnya lain Tapi ketika pohon mangga Itu berbuah Dengar baik-baik Masalahnya begini Pohon mangga kakak itu Sepertiga masuk ke dalam rumah Dua pertiga itu keluar rumah Kejalanan Menyebabkan Apa yang terjadi Ketika dia berbuah Istri kakak punya hobi baru Dia hitungin buah mangganya Tiap hari Lalu ketika buahnya mulai besar Apa yang terjadi Tiap hari hilang Tiap hari hilang Istri kakak bilang gini Lah ini kok yang kemarin Ini ada disini Kok gak ada Ini Terutama yang menuju ke jalanan Hilang Hilang Gue sempet bercanda Masa gue harus pasang CCTV Buat buah mangga Ya kalau kita tahu Yang ngambil juga Terus mau kita apain Nah dengar Ini kakak Analogi lah ya Ini cerita lah cerita Coba tuh pohon mangganya Ditanya gitu ya Pohon mangga Buahnya buat siapa? Kira-kira dia jawab buat siapa? Pasti akan dia jawab gini Oh buat yang ngerawat saya Betul gak? Yang ngerawat saya Yang mupukin saya Tetapi kenyataannya Buah mangga diambil sama siapa? Ya gak tahu Mungkin ada yang lari pagi Lari siang Lari sore Ada yang sepedaan Ada yang nyari rumah Kebetulan kakak tinggal di Sentul Sentul itu masih kabupaten Di Sentul itu masih ada kelelawar Musangnya juga gede-gede Ya So bisa orang Bisa hewan Yang ambil Nah Tapi satu hal yang kakak lihat Begini Siang Ketika pohon mangga Let's say Buahnya dimakan kelelawar Kecewa gak dia? Mungkin dia bilang gini Ini buah Harusnya buat yang miara saya Tapi dimakan Sama kelelawar Tapi pertanyaannya begini Siang Apakah pohon mangga Pernah ngambeng? Kakak ulangin Apakah pohon mangga Bisa ngambeng? Mulai sekarang Saya tidak akan berbuah lagi Enggak tuh Itu buah dimakan musang Dimakan kalong Diembat orang Bukan diambil sama yang punya Kalian mau tau Dari panen itu Kita cuma dapet dua Tega gak? Dua Dua buah doang yang kita dapet Gue kayaknya Beli buah mangga di pasar Sebentar juga dapet Gak usah nanam Ampe 6 tahun Tapi denger Pohon mangga Tetap berbuah Katakan amin So Semua pembina Semua pengerja Tetaplah melayani Walaupun tidak ada yang Say thank you sama kalian Amin Tetaplah menabur Walaupun kalian gak diingat Itulah Kebahagiaan Berbuah Oh Rabah Shantantar Kalau ada yang ingat Itu normal Waktu kita ambil pohon mangga Ya kalau kita Kita say thank you Karena kita yang punya Aduh pohon mangga Thank you ya Kamu berbuah Tujuannya supaya dia berbuah lagi Betul gak? Tapi pertanyaan saya gini Waktu orang lewat Ambil buah mangga Apakah mereka Mereka say thank you? Enggak Apakah kalau lawe maksud Tidak Tapi pohon mangga Tetap berbuah So hari ini kakak mau bilang Teman-teman Gereja on site Ataupun online Tetap melayani Tuhan Ada tidak ada jabatan Tetaplah berbuah Bagi kerajaan surga Amin Dengan berbuah Banyak Dengan demikian Kamu adalah murid-murid Tuhan Tuhan gak pernah gila hormat Tuhan gak pernah nuntut haknya Tuhan gak pernah minta jabatan Tuhan Tuhan Cuman memberi Dia kasih makan orang Dia sembuhkan orang Sepuluh orang kusta Sembuh Yang balik berapa? Berarti Cuman Sepuluh persen Ayo kepala kul Tetap semangat Ya Kak Gue WA Kak gak dibalas Gue telpon gak diangkat Tetap Semangat Katakan amin Makanya nih Anak-anak kul Yang hari ini ikut ibadah Tolong Kakak-kakak lu Kalau WA Ya bo Ya dibalas Tapi kalau lu gak balas Juga yaudah Gak apa-apa Nanti One day Kalau lu jadi kepala kul Lu ngerti rasanya Yuk Kita lanjut ke ayat yang keempat Ada-ada sesuatu yang unik Di ayat yang keempat Ayat yang keempat H.O.G Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting Tidak dapat berbuah Sendiri Kalau ia tidak tinggal Dalam pokok anggur Demikian juga Kamu tidak berbuah Jika kamu tidak di dalam aku Nah so Kenapa Kalian harus ada Dalam pementoran Itulah Tinggal di dalam Tuhan Kenapa Karena kalian masih muda Jiwa muda itu Keingin tahuannya Lebih besar Daripada logika Keberaniannya Ambil resiko Lebih besar Daripada logika Penasarannya Lebih besar Daripada logika Nah itu Kenapa kamu harus tinggal Di dalam Aku Kamu harus punya mentor Mentor Pelatih Adalah Seseorang yang bisa melihat Potensi Di atas Hobimu Kakak ulangi Pelatih Adalah orang Yang bisa melihat Potensimu Lebih Daripada Hobimu Karena dengar ya Pemain sepak bola Ribut sama pelatihnya Wah Dia maunya jadi penyerang Sama pelatihnya Ditaruh jadi Midfield Gelandang tengah Wah ribut lah Kenapa? Karena Dia hobinya Nyetak gol Biar terkenal Tetapi pelatih Bisa melihat Kekuatan dia itu Bukan di sana Dia akan jauh Lebih efektif Nah inilah Kita butuh mentor Amin Tanpa mentor Bisa gak? Bisa Tapi lama Tapi jika kamu punya mentor Kamu stay Di dalam pemuritan Sebenarnya Yesus Yesus tidak pernah Membawa Agama Yesus membawa Pemuritan Saya ingat ya Ketika Tuhan Yesus Kumpulkan murid-muridnya Tuhan pakai istilah apa? Pemuritan Mentoring Discipleship Tetapi Anak muda Ya kakak berdoa Dalam nama Yesus Hau bukan ada di kalian ya Tapi Tempat lain Atau lebih tempat Agama lain aja deh Jangan tempat lain Kesian juga Anak-anak muda itu Gak suka Dimentoring Karena begini Ntar gue dikepoin Gaya baju gue lah Di protes Instagram gue lah Sosial media gue lah Dicewetin Gak kepengen Tapi sekali lagi Kenapa kita butuh coach? Kenapa kita butuh mentor? Kenapa kita butuh Kakak rohani Untuk Memaksimalkan Semua potensi Di dalam kita Petrus Tuhan panggil sebagai apa? Ikut aku Kamu Ku jadikan Penjala Manusia Lah Kebayang gak? Petrus Harapannya apa? Jadikan saya Penjala ikan Nomor satu Di dunia Iya dong Biar gue punya teknik Nangkep ikan yang paling canggih Biar gue terkenal Sebagai nelayan Yang sangat diberkati Tapi Tuhan switch Menjadi penjala manusia KOG Ini bercandaan Ini Imajinasi Kalian kalau nangkep ikan Mancing nih Dapet ikan Taruh di mana? Taruh di akwarium Taruh di ember Betul ya Tapi sekarang Kalau kebayang gak? Lo mancing Dapet orang Kalau dapet ikan Susah repot Susah atau gampang? Gampang lah Betul gak? Ada tempat Bisa diplastikin Bisa dikulkasin Bisa digoreng Bisa dimakan Digoreng buat diri sendiri Dijual Dapet duit Kasih orang Dapet thank you Tapi sekarang Kalau kalian mancing Dapet orang nih Dapet orang Ini dapet orang nih Ayo mau taruh di mana? Ini dapet orang nih Ini orang beneran nih Ini serius nih Jadi kebayang dulu Kita mau bikin bahan guru sekolah minggu Penjala manusia Kebayang gak Jala isinya orang semua Berdara-dara Wah ini imajinasi Kanak sekolah minggunya Kayak gimana gitu ya Nah denger Gampangan mana? Shine Enakan mana? Dapet ikan atau dapet orang? Ayo coba jawab Tulis-tulis-tulis di live chat Lebih gampang Lebih enak mana? Ikan sama orang Nah sekali lagi gue ingetin Ikan bisa digoreng Orang bisa lu goreng gak? Orang digoreng Pidana lu Ikan bisa dirica Ikan bisa dijual Coba lu dapet orang lu jual Oh harganya mahal loh Human trafficking Nah lu kena lagi pidana Nah sekarang gak mau tanya H.O.G Gampangan mana? Ngurus orang sama ikan Coba tulis Gampangan mana ngurus orang sama ngurus ikan Ayo Nih ngurus orang nih Gue kasih tau nih Ngurus orang nih Kakak percaya kalian pernah ngurus orang Lu ngomong sama temen lu Jangan ngerokok Dia julangnya apa? Eh mulut-mulut gue Gak usah bawel Kalau ikan Ikan bisa gak ngomong? Gak bisa Enak kan? Ya kan? Nah kebayang gak kakak-kakak Yang ngurusin anak-anak remaja Dek Nah jangan pacaran Jangan pacaran dulu Belum umur Wah anak remajanya bilang gini Kakak aja gak laku Ngelarang-ngelarang gue pacaran Ih Aduh Itu kalau ketemu pengennya lilepin ya Baptis ulang gak usah diangkat lagi H.O.G Dengar Kakak mau tanya sekali lagi Enak kan mana? Ngurus orang sama ngurus ikan Tapi Tuhan memanggil kita sebagai apa? Penjala Manusia Amin Tuhan gak manggil kita untuk jadi orang kaya Tuhan gak manggil kita Jadi orang terkenal Semua yang kita punya Buat kerajaan Allah Amin Ya Yang diberkati Ingat Betapa Engkau bisa Efektif Untuk membantu Kemanusiaan Tapi yang hidupnya lagi susah Yang belum ideal Nggak usah minder Nggak usah minder Dengar kakak baik-baik 12 murid adalah orang-orang biasa Justru dalam keadaan sulit Ketika engkau tetap melayani Tuhan Itulah Berbuah Amin Pohon ngerambatin akar Masih ingat proses biologi ya Dapat makanan Kirim ke daun Proses fotosintesis Ya Balikin lagi ke batang Kemudian Sebagian dijadikan buah Begitu berbuah Enak tuh Buah mangga Duren Yang makan siapa? Yang makan orang lain Tapi itulah Bapakku dipermuliakan Yuk Matius 13 Matius 13 Cowok ini dicatat ya Karena semua pasti udah pernah denger ini Wah ini waktunya kakak udah harus selesain Matius 13 Ayat 4 Ayat 4 sampai yang ke-8 Pada 4 macam tanah Pada waktu ia menabur Sebagian benih jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung memakannya sampai habis Dengar Proses berbuah Tanah itu adalah kita Nah sekarang 100 Account yang join hari ini Hidup kamu Hati kamu Respon kamu terhadap firman Tuhan Seperti yang mana? Apakah seperti tanah yang pertama ini? Tanah pinggir jalan Ketika benih itu jatuh Ketika firman dibagikan Ketika firman dikatakan Ayo ampuni Kalau tanahmu adalah tanah pinggir jalan Engkau akan Firman itu gak tumbuh sama sekali Enak aja Terus si kak Angga ngomong enak aja Dia gak tau orang tua gue kayak apa Dia gak tau keadaan keluarga gue kayak apa Ngomong mah gampang Kotbah mah gampang Nah inilah Panah pinggir jalan Lalu datanglah burung memakannya sampai habis Sebagian jatuh ke tanah berbatu Tidak banyak tanahnya Benih itu pun segera tumbuh Tapi karena tanahnya tipis Sesudah matahari terbit layu Ia menjadi kering Dan tidak berakar So Kalau yang tipe kedua Altarkol Dia mau responin Ayo ampuni Dia mulai nangis Ya deh saya mau ngampunin Tapi begitu keluar kamar Selesai ibadah Keluar kamar nih Ketemu bokapnya Wah langsung ke ikan cupang Kedok kebuka lagi Wah udah Makan malam gue gak duduk bareng Kalau Nah ini kalau zaman dulu ya Zaman dulu Kalau dia pelayanan di youth Gue pindah ke sekolah minggu Waduh Kalau dia ada di sekolah minggu Gue pindah ke ibadah raya Wah kalau dia ada di cabang ini Gue pindah ke gereja lain Nah ini Jangan Lalu yang tanah ketiga Sebagian lagi tumbuh di tengah semak duri Besarlah semak itu menghimpitnya Lalu mati Dengar Semak duri itu Adalah kecurigaan Kekhawatiran Ntar kalau gue ngampunin Dia pikir Gue takut Nah ini dia nih Ntar kalau gue ampunin Dia pikir Gue lemah Gue juga bisa Nah Kekhawatiran Ntar kalau gue Lolosin Gue ampunin Gue bikin dia gak bayar Ntar dia nipu lah gitu Dengar Shine Tugas kalian cuma melakukan firman Katakan amin Masih ingat Tuhan Yesus Petrus pernah nanya Guru berapa kali kami harus mengampuni 70 dalam sehari Tuhan bilang berapa 70 Kali 7 Dalam sehari 70 kali 7 Gak mungkin orang bikin salah 70 kali dalam sehari Kali 7 pula Itu kalkulator jebol Gak mungkin Tapi berbicara Tuhan bilang gini Ampuni Tanpa batas Dengar ini yang ada di hati kakak Adik-adik Sahabat-sahabat Ampuni papamu Walaupun papamu Mamamu Berulang kali nyakitin kamu Ini firman Tuhan Ini firman Tuhan Ketika engkau melakukan firman Tuhan Ketika engkau mengaminkan Maka Lihat kakak baik-baik Langkah pertama Aminkan Ketika engkau mengaminkan firman Tuhan Surga Akan membuat situasi kondisi Yang membuat engkau Dapat melakukan firman Tuhan Amin Amin aja itu udah berat Tapi waktu kamu bilang Amin Tuhan Tiba-tiba Kamu bisa duduk satu meja Tiba-tiba ada satu situasi kondisi Yang surga rancangkan Untuk kamu dapat melakukan firman Dan sebagian jatuh ke tanah yang baik Menghasilkan buah 160 dan 30 Shine mau yang mana? 100 60 Atau 30 Singkat cerita Yang ngebeda ini apa sih kak? Yang ngebeda ini adalah begini Respon kalian terhadap firman berapa? 30 60 Atau 100 Berapa banyak diantara kita Kadang meresponin firmannya 30 Apa itu yang 30? Lihat situasi Ntar deh gue ngomong Kalau situasinya enak Ntar deh gue ngomong Ntar deh gue memberi Kalau ada duit Nah itu 30 Dia melakukan Tapi Tidak sepenuhnya Yang 60 Pasti kalian ada bayangan sendiri Tapi sekali lagi HOG biarlah kita menjadi yang 100 kali lipat Amin Dan dengan demikian Bapakku dipermuliakan Karena kamu berbuah banyak Dan dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Yuk ayat yang terakhir Sebelum kita tutup doa Yiheskiel 47 Ayat yang ke-12 Yiheskiel 47 Oh Rabah Shantakarata Kakak rasain hadirat Tuhan Kuat banget Habis ini kita doa ya Habis ini kita doa ya Dengar Pada kedua tepi sungai Tumbuh Bermacam-macam pohon Buah-buahan Yang daunnya tidak pernah layu Buahnya tidak habis-habisnya Tiap bulan Ada buah yang baru Sebab pohon-pohon itu Mendapat air Dari tempat kudus Buahnya menjadi makanan Dan daunnya Menjadi obat Shine Kebayang gak Lewat hidupmu Banyak orang Dapat makanan Dan lewat hidupmu Banyak orang Mendapatkan kesembuhan Amin Mendapatkan kesembuhan Buahnya menjadi makanan Dan daunnya Menjadi obat Lewat hidupmu Hubungan ponakanmu Pulih sama papa mamanya Lewat hidupmu Banyak orang Pulih hubungannya dengan Tuhan Sembuh Mereka sembuh Dari keterikatan Akan Onani masturbasi Penyimpangan seksual Mereka bebas Dari judi Mereka bebas Dari keterikatan Akan rokok Minuman keras Mereka yang pengen Bunuh orang tuanya Kebayang gak Melalui hidupmu Mereka menjadi Orang rohani Kebayang gak Mereka yang pengen Bunuh diri Yang minder Tiba-tiba mereka Menjadi konselor Wow Kenapa? Karena mereka Memperoleh makanan Dan obat Dari hidup kalian Amin Tetapi Di Yeskiel ini Kalau kalian nanti Baca ayat yang Dari atas Ini sama dengan Matius tadi Matius tadi ada Empat tanah Betul ya? Masih ada empat tanah Pinggir jalan Batu Semak duri Dan Tanah yang subur Nah di Kitab Yeskiel ini Terutama ayat 3 dan 5 Ada empat level Seribu hasta pertama Akhirnya semata kaki Lalu Tuhan bilang gini Maju seribu hasta lagi Akhirnya selutup Cukup Maju seribu hasta lagi Akhirnya sepinggang Maju seribu hasta lagi Dan kamu akan berenang Dan ketika berenang Baru ayat yang ke-12 ini Pada kedua Kepi sungai itu Tumbuh berpacam-macam Pohon buah-buahan Yang daunnya Tidak pernah layu Buahnya tidak pernah habis Tiap-tiap Bulan Ada buah yang baru Yud Dewasa muda Kalian gak akan Jadi pengangguran Tiap-tiap bulan Akan ada buah yang baru Katakan amin Kamu gak akan kerja Seumur hidup Tuhan akan siapkan Ladang yang baru So Maju lebih dalam lagi Yuk pejamkan matamu semua Yuk Pejamkan matamu semua Oh Rabashadaka Rabala Angkat kedua tanganmu Mulai doa basah roh Mulai doa basah roh Oh Rabashadaka Rabala Tempat dimana kamu Berada Saat ini Adalah gunung kudus Tuhan Dimana kamu berdua Bersama Tuhan Oh Rabashadaka Rabala Curahkan kasih Curahkan anugrah Tuhan curahkan kasih Dan curahkan anugrah Oh Rabashadaka Rabala Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Tuhan saat ini aku berdoa Bukakan Telinga rohani Semua adik-adik Oh Rabashadaka Rabala Bukakan ya Tuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Oh Rabashadaka Rabala Tuhan berkati Tuhan Beritahukan jalan-jalan Apa yang harus kami lakukan Tuhan saat ini Beritahu kami Dengar kalau Tuhan Suruh ampuni Ayo lepaskan pengampunan Lepaskan pengampunan Kalau Tuhan suruh bereskan sesuatu Kalau Tuhan bilang Nah di handphone mu Di laptop mu Ada sesuatu yang Tuhan gak suka Ayo respon Ayo respon Jadi tanah yang sungur Oh Rabashadaka Rabala Tuhan aku berdoa Kevin Ayen Andreas Jeffrey Alan Ansli Oh Rabashadaka Bukakan telinga rohani mereka Bukakan Tuhan Shirley Jesseline Randy Trisman Oh Rabashadaka Rabala Kahan Juni Nelly Wiwin Oh Rabashadaka Beritahukan ya Tuhan Beritahukan Tuhan berkati Berkati Ricky Vanessa Tuhan berkati Berkati Wenny Berkati Adeline Tuhan berkati Henry Berkati De Farah Oh Rabashadaka Berkati Ray ya Tuhan Tuhan berkati 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 Monique Nigel Eben Berkati Fanny Frederick Randy Esther Oh Rabashadaka Jedy Veronica Oh Rabashadaka Edwin Oh Rabashadaka Bukakan ya Tuhan Beritahukan Apa yang harus kami lakukan Tuhan pada masa-masa ini Kami berserah Kami butuh Kami percaya Habis Kepadamu ya Tuhan Oh Rabashadaka Rabala Ferli Intan Jessica Edric Ivan Oh Rabashadaka Rabala Iswi Anggi Angel Aris Risky Dito Maxel Jess Brian Sin Oh Rabashadaka Esther Davina Wayne Rani Oh Rabashadaka Tuhan bahkan aku berdoa Kalaupun ada yang sakit Tuhan sembuh Tuhan buat kami semakin dekat Sama Tuhan Buat kami semakin dekat Ayo Derek Ayo Randy Ayo Tata Responifirman Tuhan Winanto Meta Yeskiel Oh Rabashadaka Rabala Putra Reina Elvi Andreas Kelfina Joviana Oh Rabashadaka Tuhan semua yang ada di account ini Tuhan Engkau yang mengenal mereka nama demi nama Engkau yang mengenal mereka pribadi Lepas pribadi Tuhan saat ini Beri kerelaan hati Untuk kami boleh melakukan firman Tuhan Biar kami bukan cuma mendengar Tapi kami boleh melakukan Ada adik Jangan takut ya Jangan takut akan akademis Dengar Engkau pasti kuliah Engkau pasti lulus Oh Rabashadaka Dengar Engkau pasti kerja Engkau akan dapat kerjaan Jangan takut Jangan takut Kenapa? Karena Bapakmu di surga murah hati Bapakmu di surga murah hati Oh Rabashadaka Pulihkan Tuhan peluk Anak laki-laki dan peluk Anak-anak perempuan Peluk kami Jika sebentar kami akan Akan selesai Ibadah ini ya Tuhan Tuhan kami butuh jamahan Tuhan tepuk-tepuk pundak kami Tuhan peluk anak laki-laki Dan peluk anak-anak perempuan Kami butuh engkau Tuhan biar kami Boleh meninggalkan masa yang lalu Kami boleh menjadi semakin serupa Dengan Tuhan Yesus Biar kami boleh berguna Bagi kerajaan Tuhan kami ingin Menyenangkan hati Tuhan Aku ingin mengasihi engkau Dengan segenap hati Segenap jiwa Dan segenap kekuatan Oh Rabashara para pembina Tetaplah melayani Tetaplah melayani Dengar baik-baik Ketika engkau sungguh-sungguh Ketika engkau sungguh-sungguh Siap menjadi murid Ketika engkau siap menjadi murid Tuhan pasti akan memberikan mentor Dalam kehidupan Tuhan akan kirim kakak-kakak Yang akan menjaga Akan berdoa Akan menuntun engkau Dalam setiap perjalanan iman Dan kakak-kakak mari dengar Ketika engkau siap menjadi mentor Tuhan yang akan mengirim Adik-adik Di dalam kehidupan Nggak usah takut Nggak usah rebutan Nggak usah pusing Yang punya jiwa itu Tuhan Mari yuk sekali lagi Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Sekarang doa basa roh yang kuat Oh Rabashara Curahkan pengurapan Curahkan pengurapan Tuhan curahkan pengurapanmu Taruh tangan kananmu Ke atas kepalamu Syaim taruh tangan kananmu Ke atas kepalamu Ayo doa basa roh Doa basa roh Sekarang terima pengurapan Tuhan Terima 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 Dalam nama Yesus Biarlah saat ini Tangan yang berlobang paku Tangan Tuhan Yesus sendiri Ada Menumpangkan tangan Atas kepala kami semua Tuhan urapi kami Urapi kami ya Tuhan Oh Rabashara The fresh anointing Oh Rabashara Urapan yang akan membuat Engkau semakin rendah hati Urapan yang akan membuat Engkau tetap berjalan Tetap melayani Tuhan Pada masa-masa yang sulit ini Engkau tidak akan gagal Engkau akan naik dan bukan turun Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan pakai kami Pakai kami Bukan biasa Terima kuasa Engkau akan menumpangkan tangan Atas orang sakit Via Zoom Via WA Via social media Dan kesembuhan Terjadi di dalam nama Yesus Bukan karena kuat dan gagal Tapi karena pengurapan itu ada pada Engkau akan mengusir setan Demi nama Tuhan Setan narkoba Free sex Cinta uang Penyimpangan seksual Agama palsu Dan waktu engkau mendoakan Mereka akan dipenuhi Rok kudus Siain Engkau akan dipakai Tuhan Dengan dasyat dan luar biasa Engkau akan masuk ke dalam Penuaian Yang terbesar Sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan terima kasih Terima kasih Sebentar Tuhan Kami rindu menerima berkat Daripadamu Mari sekali lagi Angkat kedua tanganmu JC Yud Dewasa muda Kakak-kakak sekolah minggu Terimalah Semua berkat yang terbaik Daripada ala Bapak Dalam kasih sayang Tuhan Yesus Persekutuan yang manis Intim dengan Rok kudus Menjaga ipati Meningi Menaungi seluruh umat Tuhan Memberi sukacita Dan mesyatera melimpah Yang menjadikan tahun 2021 ini Engkau pasti masuk Musim yang baru Engkau akan jadi ciptaan yang baru Yang lama berlalu Dan yang baru sudah datang Engkau akan menjadi Semakin serupa Dengan gambar Yesus Diberkatilah akademismu Diberkatilah pekerjaanmu Diberkatilah keluargamu Dan para pelayan Tuhan Hamba-hamba Tuhan Diberkatilah pelayananmu Dengan berlimpah Limpah-limpah Kami terima semua berkatmu Hanya dalam satu nama Yang paling kami kasihi Yesus Kristus Tuhan Mari yang percaya Sama-sama katakan Amin Tuhan Yesus memberkati Saya kembalikan kepada host Amin Thank you Kangga Sekali lagi untuk sharingnya Yuk sama-sama katakan say thank you Buat Kangga Thank you Kangga Thank you Kangga Thank you Kangga Oke Ya Selanjutnya kita akan Yang Oh ya sebelumnya yang merasa terberkati Boleh dong Tambah ikan Ke kamera Yes Kembali lagi dengan kami berdua Kak Rijal gimana Pak Ini sharing dari Kangga Luar biasa banget ya Luar biasa banget Thank you banget Kangga Udah Memberkati kita dengan sharingnya Wow Keren banget Nah Lalu kita ada pengumuman nih Yes Bentar saya share ya Oke 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 Ini udah muncul ya Di Teman-teman Yang baru pertama kali join Di online service shine Boleh raise your hand Raise your hand Itu di reaction ya Reaction Betul banget Contohnya seperti ini Jadi bagi teman-teman Yang Ada raise hand Jika ada Udah ada satu orang nih Halo Devina Welcome ya Welcome Tetap ditahan Raise handnya ya Ya betul Tetap ditahan ya Gak berat kok Gak seberat rindu Aduh Wah Ada lagi yang baru pertama kali Wah ini Aris dan Rizky juga baru pertama kali Jadi Raise handnya tetap di Tetap ditahan Karena nanti kita akan ke breakout room Kita akan lebih Akan ngobrol Terus juga kita akan mau doain teman-teman Dan sebagainya Dan sebagainya Oke next Welcome ya Sekali lagi buat Davina Nah apa nih Pak Lanjut Jadi buat teman-teman semua Untuk persembahan Bisa dilakukan secara Online juga Lewat QR code yang ada di Depan teman-teman Di hadapan teman-teman Atau teman-teman bisa langsung juga nih Ke nomor rekening yang ada Tertera di layar Atas nama GB Windsor Square Oke Sudah pada catat nomornya Atau scan Oke Sudah Pak Oke Selanjutnya nih Oh iya Jadi dari gereja kita Gereja GB Windsor Square Terutama dari tim Diakonia Juga memberikan bantuan sembako Pada orang di luar jemaat Yang terkena dampak PPKM Jadi Teman-teman nih Kalau ada yang tahu Anggota poolnya Yuk langsung daftarin Pengambilan sembako ini Bisa menghubungi Bapak Soekadri Dengan nomor yang ada di layar Dan juga Saudari Maria Next Nah buat teman-teman juga nih Yang Mungkin ada yang tahu juga Ada yang isoman gitu Atau ada diantara teman-teman juga Yang sedang isoman Buku bantuan Dapat juga menghubungi Tim Diakonia Satgas COVID-19 HOK Dengan Ibu Hesti Dan Ibu Ellen Bisa teman-teman hubungi nomor di depan ya Iya betul Teman-teman bisa di SS ya Atau di screenshot Di screenshot Siapa tahu teman-teman Ada yang tahu kan Oh iya Ada teman atau saudara yang lagi isoman Yuk Kita tetap melayani ya Katakan Meskipun di rumah Kita tetap melayani Betul banget Next Nah Wah Nggak kerasa ya Bulan depan Udah bulan Agustus Dan kita di series yang Baru lagi Self-generation Self-generation Mantap banget Dengan oleh hambanya Yaitu Pastor Edwin Eh Pastor Edwin lagi nunjuk apa itu ya Dengan temanya Servant Heart Mantap banget Di link zoom yang sama Dengan password yang sama Betul-betul Or information bisa Langsung aja ke Di campsite Dot bio Slash Shine Hauge Oke next Oke Buat teman-teman semua Jangan lupa juga Untuk update Social media Shine juga ya Di Instagram kita Shine underscore Hauge Teman-teman bisa dapetin Berbagai macam informasi Untuk Reminder-reminder juga ya Bagi-bagi roti juga ada Informasi juga Bisa teman-teman dapetin Di view Shine ya Di campsitenya Teman-teman juga bisa dapetin Bisa Ulangin lagi Sermon-sermon yang Mungkin teman-teman ketinggalan Atau pengen denger lagi Di Youtube Channel kita Shine Hauge Teman-teman bisa nonton Di situ semua Oke Oke Sekian pengumuman dari Shine Dan Dari kami berdua Pak siapa? Pak Rijal Dan Pak Sutardjo Lagunya mati Pak Oh iya Terima kasih lah Pak Suka lupa nih ya Oke Oke Kami mau mengucapkan See you Next week And God bless Thank you teman-teman Ada joy Sekali lagi thank you Kak Angga Udah Thank you Kak Angga Yes Betul banget Thank you semuanya Bisa di open me Boleh open me Thank you Kak Angga Thank you everybody Stay healthy Thank you God bless Thank you God bless Happy Sunday Happy Sunday Happy Sunday God bless Happy Sunday God bless Jun Jangan lupa Terima kasih.